Selamat siang kelas 3B Baik, silahkan dibuka buku informatikanya Silahkan dibuka bukunya Alaman 71 Minggu lalu kita sudah memulai Elemen algoritma pemrograman Dengan mempelajari Scratch Union Dengan mengedit karakter Kita minggu lalu sudah bisa mengedit karakter Warna bajunya diganti, warna selangannya diganti, warna kulit rambut Ini yang kita coba pelajari minggu lalu Hari ini kita akan lanjut di halaman 75 Kita akan belajar tentang looping Ada yang tahu kira-kira looping itu artinya apa sih? Apa? Looping itu mengulang Mengulang kira-kira Nah, kita baca sedikit disini Jadi semuanya dibaca bukunya supaya bukunya bermanfaat Kamu bisa dapat pahala karena membaca buku Kalau tidak dibaca bukunya, pahalanya tidak ada buku Tidak bermanfaat Perulangan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan loop Adalah instruksi program yang bertujuan untuk mengulang beberapa baris perintah Fungsi paling sederhana yaitu untuk mempermudah melakukan suatu proses yang berulang-ulang Seperti mencetak angka dari 1 sampai 100 Loop berguna saat kita ingin melakukan sebuah perintah yang perlu dijalankan berulang-ulang Seperti melakukan perhitungan Maupun melakukan visualisasi terhadap banyak perintah secara selentak Selentak itu bersamaan Hal ini tentu saja membantu kita Karena kita tidak perlu menulis sejumlah sintak Sintak itu codingnya, programnya, baloknya Yang berulang-ulang Kita hanya perlu mengatur statement berdasarkan hasil yang kita harapkan Misalnya kita mau Spritenya itu berjalan lurus ke depan Diulang-ulang 10 kali Kalau tidak ada rumus looping Kita bikin rumus jalan ke depan 10 kali Padahal cukup 1 kali saja Nah, aktivitas kita hari ini Dengan Scratch Junior Kita akan membuat animasi lomba hewan Ya, animasi lomba hewan Kalian sudah buka semua? Buka Oke, langkah yang pertama Karena kita membuat animasi hewan Maka sprite-nya mau kita gun? Dari Kita hapus dulu sprite-nya Kita klik yang lama Di kliknya Lalu kita silang Kalau sudah Biar gampang Biar ada bayangan Mari kita kasih dulu bingkai di workspace-nya Di lembar kerjanya kita tambahkan background Maka kita pilih disini Choose a background Nah, kali ini kita akan coba buat kalian Background-nya adalah Ini Farm Ya, kalau sudah di klik farm-nya Boleh klik dua kali Atau sekali lalu checklist Sama saja Lalu Silahkan Kamu pilih Binatangnya Sprite binatangnya ya Caranya kita klik di sebelah kiri atas Tambahnya Nah, lihat sini Kamu boleh pilih Binatang yang punya kaki Atau yang berjalan Ya Pilih salah satu binatang yang berjalan Nah, salah satu saja Silahkan kamu pilih Ingat ya Yang berjalan Nah Sekarang Gambar binatangnya mau kita kecilin ya Kita kecilin Kita pakai Lux ya Balok look Atau block look Lalu kita pilih yang ini Sering Tarik ke bawah Kecilin berapa kali mister Perkiraan kamu aja Nanti kamu kecilin kira-kira segimana Nah, dipencet aja Nah, wah ini Kalau kekecilan Ya, kamu misarin lagi Ganti seringnya jadi Grow Kalau sudah kita letakkan dia di Paling bawah Bisa ngecilin atau ngebesarin sprite Bisa Bisa ya Nah, baru ada satu Silahkan tambahkan lagi dua Sama masih binatang yang berjalan ya Atau berlari di daratan Boleh Boleh Ya Ya Ini aja deh Lucu Ini Lucu Ini Lucu Lucu ya tiga binatang disusun seperti ini ya cuman tiga dulu ya terserah binatangnya terserah tapi yang di darah kan? iya yang di darah juga iya tapi tapi iya 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 kalau ke kecilan ya kamu pilihnya grow grow untuk nombor kata iya 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 sudah tiga sprite? sudah oke nah perhatikan di scratch untuk set speed itu untuk set speed itu cuman ada tiga kecepatan low iya lambat sedang dan cepat low medium dan fast nanti kamu bayangkan dalam pikiran kamu mana dari ketiga binatang ini yang low mana dari tiga binatang yang kamu pilih yang fast mana yang menu oke jadi gak harus sama dengan Mr. Agu nah mari kita pilih gambar yang sprite yang pertama apapun itu binatangnya sudah di klik nah diskret junior selalu diawali dengan namanya apa yang balok yang warna kuning eh yang warna kuning balok ini namanya apa? 3 green nah kita pakai 3 green blocks ya lalu kita pilih yang star on green flag awas pastikan dulu gambar bayangan disini sama dengan gambar pertamanya yang akan kita bimu oke lalu nah setelah itu kita akan ambil dulu loopingnya loopingnya ada di control block yang warnanya oranye nah disini kita pindahkan kesini angkanya berapa ini? 4 artinya diulang 4 k nah kita mau sudah kan? biarin aja kan? sudah biarin aja ada sekarang kita pilih motion oh sebelum ke motion kita pilih dulu ke controlnya dulu nah kita pilih set speednya dulu ini ada kan? set speednya kan? nah set speednya ini kamu simpan disini lalu untuk mengatur kecepatannya lambat sedang cepat kamu pilih panas ke bawahnya nah silahkan untuk yang kamu pilih binatang yang pertama ini speednya mau yang mana terserah kamu kalau sudah kita sekarang pilih motion block pilihannya move right move rightnya lihat ke depan kita masukkan kesini ke dalam looping ini kalau sudah kita pilih n block yang merah n block kita ambil yang n simpan di luar looping nah ini arti ini arti perintahnya begini kalau diterjemahkan dalam bahasa indonesia ketika bendera hijau ini dipencet maka dengan kecepatannya kalau meneragung ya dengan kecepatan yang tinggi atau sangat cepat dia akan jalan satu langkah ya kan? diulang 4k sekarang kita coba kalau sudah diulang 4k kuda ini harus sampai kesini apakah sampai sini atau enggak? kita coba bendera hijau nya diklik sampai enggak? enggak enggak mari kita tambahkan move right nya jadi 4k kalau 4k lalu kita pilih lagi grand flick nya sampai ya berarti move right nya untuk kuda itu bisa 4k saja dia sampai ke sekarang sekarang karena tergantung ukurannya juga kan enggak 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 tahu enggak tahu enggak tahu supaya binatangnya kembali lagi ke titik semula kamu pilih yang ini iya kembali ke titik awal X gitu ya nah jadi perintahnya cuma ini saja sih semua binatang tapi ini nanti dicoba kalau anjing itu misalnya karena kecil 4 4 sama enggak? sampai enggak ke ujung sini kita coba sama-sama sekarang binatang yang kedua sama seperti tadi masih di triggering block dengan green flag atau star on green flag lalu kita pilih yang control block lalu kita masukin looping nya lalu kita set speednya terlebih dahulu nah ini speednya silahkan mau sama mau beda juga boleh lalu kita tambahkan move right saya akan coba sama seperti binatang yang pertama move right nya 4 lalu kita coba apakah sampai 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 sekarang silahkan kamu kerjakan yang dinatang yang terakhir ketiga oh iya jangan lupa n nya n nya jangan lupa aku gak tau aku gak bisa aku gak bisa jadi aku aku mencoba selanjutku lagi besar lagi ya silahkan kamu lanjutkan ke yang ketiga binatang lalu yang seredit juga sama mister mister yang apa namanya nabrak 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 terima kasih penganggolin Sampai sini sudah? Sudah Nih dengarkan saya Saya kasih tambahan lagi Tolong kasih satu binatang lagi yang terbang Bebas Dengan speed yang berbeda Ya silahkan Kalau disuruh bebas Nanya-nanya Sudah Ciri-cirinya Kriterinya sudah jelas Dia binatang yang bisa terbanyak Silahkan Bisa makan Binatang yang bisa terbanyak Ya langsung dikasih animasinya Bebas Bebas Minatangan yang bisa terbanyak Banyak Diatang yang bisa terbanyak Sedang yang bisa terbanyak Dan Banyak Cementara Banyak ya dikasih coding juga ya dikasih programnya tinggal diatur speednya aja mau yang belak sedang atau cepat selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati